Halo penonton setia movie channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi menarik untuk kalian semua di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dunia peternakan yaitu siapa sih yang enggak kenal hewan lucu mengemaskan ini dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka dengan hewan kuping panjang ini dari yang awalnya hobi pelihara kelinci cuma pelihara 2-3 ekor lama-lama kelinci bisa menghasilkan omset sampai jutaan tiap bulannya asal kita benar-benar menakuni dari hobi kelinci ini dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu tips sukses ternak kelinci untuk teman-teman di channel yang belum subscribe channel ini sekarang juga bisa tekan like tekan subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman tidak pertinggalan video-video terbaru yang menarik yang selalu kami bagikan untuk teman-teman yang mau serius menakuni ternak kelinci ini yang pertama adalah siapkan lahan untuk peternak pemula siapkan lahan yang enggak usah terlalu luas jika teman-teman pemula sudah mulai mapan dalam peternak kelinci lahan bisa diperluas ya yang kedua siapkan kandang setelah lahan kita siapkan selanjutnya kandang kelinci kita siapkan kita bisa buat sendiri dari bambu atau beli kandang besi ya selamat menikmati yang ketiga pemilihan bibit kelinci yang bagus jika kita mau memilih bibit kelinci kita langsung datang ke peternak ke peternak yang dipercaya bagus karena kalau kita datang langsung ke peternaknya kita bisa memilih bibit dengan detail dan teliti pilihlah kelinci yang benar-benar sehat dan tidak cacat yang keempat pakan kelinci yang keempat pakan kelinci berikut yang dibutuhkan untuk ternak kelinci yaitu pengadaan pakan umumnya para peternak kelinci memberi pakan kelinci berupa kombinasi pakan pelet dan rumput namun banyak juga yang hanya menggunakan pakan pelet karena jauh lebih praktis meski begitu kita harus sermat dalam hitung-hitungan mengingat harga pakan pelet cukup mahal intinya jenis pakan apapun bisa kita berikan asalkan tetap menguntungkan selamat menikmati yang kelima waktu pemberian pakan normalnya pemberian pakan kelinci adalah dua kali sehari yaitu pagi dan sore atau malam hari selamat menikmati jadi kita harus benar-benar teliti saat memberi pakan dengan kata lain tidak perlu berlebihan dan tidak kekurangan yang keenam kebersihan kandang kandang kelinci wajib kita persihkan setiap hari baik di dalam kandang atau di bawah lorong kandang karena penyakit kelinci sangat mudah menyerang kelinci yang ketujuh kesehatan kelinci kesehatan pada kelinci sangat penting dan kita setiap hari harus jeli dalam melihat kesehatan kelinci karena penyakit kelinci sangat mudah menulat maka jika ada kelinci yang kena kudik atau skabies hanya sedikit atau setitik langkah pertama harus langsung kita suntik dan jauhkan dari kelinci yang lainnya itulah sedikit ilmu yang saya bagikan tentang tips sukses ternak kelinci terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan yang belum subscribe channel ini sekarang juga bisa tekan like tekan subscribe dan tekan loncengnya oke peternak kelinci itu mudah jangan takut gagal jangan khawatir karena di movie channel kami akan membagikan ilmu lembut tentang dunia perkelincian kita semangat dan sukses selalu para peternak kelinci di Indonesia terima kasih sampai jumpa